hai oke selamat datang berlaku di pagi hari ini kita akan coba jalan-jalan dulu guys mumpung lagi ada di apa namanya di sebuah tempat ya ini di tempat orangtua sih ya dibati-bati guys tanah laut ya Nah ini kebetulan lagi suasananya ini lagi epic banget ya lagi keberkabut-kabut tipis dan saat sunrise nah ya kalian bisa lihat ini nih ya guys coba lihat ya ada kabut-kabut tipis terus ada bayang-bayang di belakang pohon ya terus terlihat juga pohon-pohon yang ada di bawahnya terlihat tipis-tipis gitu ya menambah epic banget ya suasana di pagi hari ini ini cuman pakai SJRC ya apalagi kalau misalkan kita menggunakan drone yang muahal buh tambah epic banget ya tuh di ujung sana itu ada pegunungan meratus ya guys cuman jaraknya sih lumayan cukup jauh juga ya ini saya pengen maju dulu dulu ke depannya saya pengen jalan-jalan dulu ke depan ya kita terbang santai dua ya ya karena saya di sore hari ini langsung pulang lagi guys ya langsung pulang ke Palangkaraya lagi jadi nyempatin nerbangin drone di pagi hari ini nih ya ada apa namanya kalau kita bilang itu kombong ayam ya atau peternak ayam guys nih di bawah itu ya ada bangunan berjejer nah itu ternak ayam guys ya oke di sudut samping kanan bawah itu juga ada danau ya itu danau hijau yang pernah saya videoin yang kemarin waktu apa namanya tuh tes follow GPS F22 ya tuh guys penggunungan meratus ya Hai kabut-kabut tipis ya kalian bisa lihat tuh ya Huh mantap banget ya guys Nah kita akan muter terbang agak nyamping weh nah ini guys ya ini perumahan-perumahan penduduk ya bati-bati nah itu di depan kita itu ada perusahaan air minum klub guys ya klub ya kalian udah pasti tahu ya klub disini perusahaannya ini ada di salah satunya di bati-bati guys ya Oke jadi kita mau muter dulu sebentar nanti kita akan terus ke depan sana ya Oke santai nah itu ya yang ada kabut tebal itu adalah wilayah yang temen-temen bilang itu di lianganggang yang kabutnya itu super parah guys kalau misalnya pagi itu kabutnya super super parah apalagi di kondisi musim kemarau ya uh itu bener-bener negeri di dalam awan ya bukan di atas awan lagi ya di dalam awan ya karena saya saya dulu pernah tinggal di situ juga guys jadi kalau misalnya pagi musim kemarau uh parah banget kabutnya baik kita maju ke depan nih ada sebuah bangunan ini ada perusahaan juga guys jadi Wah epic banget ya terlihat tertutup sedikit-sedikit kabut-kabut tipis guys jadi ini menambah epic kalau enggak ada kabut biasa aja sih biasanya ya cuman ini karena ada kabut jadinya terlihat ini terlebih epic banget guys ya oke maju dulu ya kita ini jarak udah di sekitar berapa ini ya sekitar 400-500 meteran ya kita terbat sekitar 500 meteran nah ini namanya ini perusahaan confit guys ya japa confit ya perusahaan apa namanya pakan ternak ya nih temen-temen saya banyak kerja di sini guys temen-temen saya banyak kerja di sini ya nih ya wuh kita akan dekatin lagi ini mantap banget ih uh apalagi kalau nyadron mahal uh tuh asli dijamin top chair guys ya nih kita udah mulai dekat ya jarak sekitar 700-an udah ya guys ini kita akan lihat tulisannya sampai terlihat dengan jelas nah itu guys java ya java compit pakan ternak ayam perusahaan pakan ternak hui mantap guys ya pagi-pagi berselimut kabut tipis terbang wah sejuk-sejuk ini mantap ini yang pas saya paling senang terbang di kondisi kayak gini ya guys pagi-pagi kayak gini dan suasana agak berkabut ini memang favorit saya saya banget guys hahaha favorit saya banget Oke kita akan muter nih guys kalian bisa lihat ya ini pendaran bayang-bayang dari sinar matahari yang terselimut kabut tipis guys ini tambah epic lagi guys nih kalian bisa lihat ya mantap tenan joss abis guys Oke nih ya Hai perusahaan apa ya dibawah itu ya nah disitu ya kalau ke arah sana guys itu kok kota plehari ya kota plehari itu gunung yang agak yang satu itu adalah gunung apa namanya saya lupa ini ya saya lupa sih saya lupa gunungnya namanya oke kita akan terbang nyamping dulu ya Nah kita akan terbang nyamping supaya terlihat keepikan yang mantap abis ini ya wuuh mantap tenan guys ya ada bayang-bayang di belakang pohon yang bikin dan apa ya yang lebih asik lah kalau ini kita lihat gitu ya guys Oke mantap guys Oh itu ya perusahaan apa namanya ternak ayam banyak disini guys ya dibati-bati ini banyak banget perusahaan ternak ayam di daerah-daerah sini dan juga perusahaan air minum guys kalian mau air minum apa di sini ya kecuali si aku aja enggak ada disini ya di sini ada Cleo ada prop ada klub ada yang lain-lainnya juga banyak di sini guys ya karena memang sini terkenal sumber airnya itu ya bagus ya makanya perusahaan air minum banyak bikin perusahaan di sini ya termasuk Cleo juga ada ya tapi Cleo arah ke sana sedikit banget sih arah lebih ke kesananya dari desa ini sedikit tapi tetap aja sih di satu kabupaten juga di tanah laut ya Wih ini kita udah sampai di bawah ya saya ada di bawah nih Nah itu perusahaan ayam juga banyak guys ya tuh perusahaan ayam nih dibawah ini ada klub di bawah sini juga ada apa namanya ya tuh ya perusahaan ternak ayam guys kalian bisa lihat ya banyak banget di sini guys ini baru di satu tempat belum lagi yang di sana-sananya itu banyak lagi ya wih mantap guys Oke ini mantap banget ya jangan lupa subscribe ya temen-temen jangan lupa subscribe eh apa namanya kita nanti akan berjumpa kembali di video selanjutnya ya video unboxing dan review selanjutnya ini kita refreshing dulu jalan-jalan ya guys ya daripada unboxing mulu review mulu kita jalan-jalan aja ngomong lagi suatan suasananya epic banget ya hahaha Oke semuanya sudah nonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe like dan share guys ya jangan lupa juga di follow akun tiktok saya di di actress Ahmad dan di sofi video saya juga ya sekalian di alfarizal Ahmad ya alfarizal Ahmad nih saya kasih di sini juga nama apa namanya di link deskripsi juga nanti saya kasih guys Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya